Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kali ini Di pertemuan Kedua ya Di Judul mengenal Selo lebih dekat episode kedua Saya akan menjelaskan Tentang bagaimana sih Caranya Menggesek selo Untuk kita yang baru pertama kali Megang atau baru pertama kali punya Atau Untuk pertama kali kita Hobi ya Hobi dengan alat ini Untuk pertama-tama Kan kemarin Saya udah ngebahas tentang Ini senar C Ini senar G Ini senar D Ini senar A Baru digesek gitu kan Nah sekarang Saya cuma mau Menjelaskan tentang Gimana sih caranya Megang bow Bow nya itu Ini ya Nah megang Bow busur Busur selo Gimana caranya Cara memegangnya Dan Untuk pertama kali pasti kaku gitu kan Nah yang pertama kali saya akan Ngebahas tentang Gimana caranya untuk Menggeseknya ya Menggeseknya Secara Apa ya Secara kontinu Secara Konstan Mungkin Disini saya akan Memberi contoh Menggesek dengan Bukan dengan benar ya Tapi Menggesek dengan Cara Mendekati benar Gitu Mendekati benar Karena saya sendiri pun Ya Disebut Main Geseknya Disebut benar Juga belum Gitu Karena butuh waktu Butuh waktu Berbulan-bulan Bertahun-tahun Untuk Melatih Agar Yang kanan kita itu Bow wing kita itu Disebutnya bow wing Itu terasa enak Gitu Cuman disini Cuman contoh dasar aja Gimana caranya Menggeseknya Gitu ya Oke Gitu aja Langsung aja Kita Contohkan Nah Untuk pertama kali Kita harus Lihat Bownya Strukturnya Nah Kita Untuk Cara megangnya ini Seperti Megang Pinsil ya Dasarnya Seperti megang Pinsil Megang pena Lalu Kita Tangannya Untuk Mempermudah Kita Tahan Untuk Di jari tengah Jari manis Dan Kelingking Gitu Sebenarnya Kalau Kalau Menurut Teori yang saya baca Itu Power itu Berada di Bukan berada di telunjuk Telunjuk Hanya untuk Mengayun Jadi hanya untuk Mengayun Power itu ada di Ada di Jepitan Ini Jari Jempol Dengan Jari ini Dua Dua jari ini Jari manis Dengan jari tengah Jadi Telunjuk Dan kelingking Itu fungsi Sebagai Engsel Engsel Ya Jadi Ini kita Gesek Senar C Caranya Ini kita harus Megangnya Ini disimpan Disini Lalu jempol Dijepitkan Di tempat Dekat Ini ya Kayu yang ini Nut Disebutnya Nut Nah Gini Tapi jangan Jangan kaku Tapi selentur mungkin Tapi memang Awal-awal pasti kaku Dan awal-awal pasti terasa pegel Sakit Karena memang kaku Belum Terbiasa Jadi Megangnya sama seperti Jempol itu Sama seperti Menumpu Pinsil Sama seperti Kita sedang memegang Pinsil Powernya atau Kekuatannya Disitu Nah untuk Geseknya Itu Yang pertama Misalnya Senar C Kita gesek Nah Nah itu gesek Jadi Ini gesek Misalnya gesek Yang Keseluruhan Bow Kita gesek Itu seluruh Misalnya Dibagi 4 Satu Dua Tiga Empat Misalnya gitu Jadi Nah ini gesek Yang lurus Jadi Agar lurus Itu Kalau saya Belajarnya itu Lihatnya kecermin Lihatnya kecermin Jadi Fokus gitu Fokus Lihat di cermin Fokus Lihat di cermin Bahwa Bow Bow kita lurus Atau enggak Bownya Nah ada juga Kalau pertama Pasti Belok-belok Jadi Pasti Belok-belok Gini Jadi akan Menghasilkan Suara yang Pasti akan Keputus-putus Kalau pertama kali Itu diwajarkan Namun juga Pertama kan Saya Apalagi saya Itu dulu Enggak bisa Gesek Enggak bisa pegang Kaku Nah ini Ini senar G Ini senar G Yang dipencet Yang digesek Suaranya Jadi Konstan Senar A Ini senar A Nah itu Jadi Jangan sampai Kita Geseknya Misalnya Gini Itu pertama kali Geseknya Gini Atau Jangan sampai Jangan sampai Gini Nanti Nggak ada suaranya Ilang Nah itu Terus dan Saya juga lagi Mempelajari Bahwa Gimana sih Gesek Biar Nadanya Itu Kalau di Apa namanya Grafik Di grafik Itu Stabil Nah itu Yang paling susah Nah dalam Belajar alat Gesek Itu Untuk Mendapatkan Stabilitas Sound Stabilitas Sound Yang Dibaca Oleh grafik Itu Gimana caranya Biar grafiknya Itu Konstan Ini kan Kalau ini Saya masih Ada Sedikit Atau Banyak Kalau dilihat Dari grafik Masih Banyak Kekurangan Nah Ini kan Pas disini Kadang Kegedean Kadang Kekecilan Suaranya Nggak Nggak Stabil Gitu Itu Untuk Gesek Panjang Itu Disebutnya Long Long note Atau Long tune Jadi Nada Nada penuh Note penuh Nah terus Emang Kalau pertama Nggak Kita Jangan dulu Megang Jangan dulu Mencet Fokus Di kanan Dulu Fokusnya Di Suara Kanan Di Tangan Kanan Sampai Geseknya Bener-bener Kita Ngerasa Enak Ngerasa Nyaman Gitu Udah Itu Terus Yang kedua Itu kan Tentu Masalah Gesek Terus Yang kedua Itu Tentang Kenyamanan Si Body Selo Ini Dinempel Di Badan Kita Itu Kita Ibaratkan Kita Sedang Memeluk Pacar Atau Memeluk Istri Memeluk Kasih Kita Senyaman Mungkin Senikmat Mungkin Itu Guru saya Bilang Begitu Anggap Kamu Sedang Memeluk Pacar Atau Memeluk Pasangan Kita Lebih Peluk Nah Itu Kalau Udah Nyaman Baru Udah Enak Wah Udah Enak Dan Ini Enaknya Sewo Itu Ketika Kita Gesek Itu Dia Mempunyai Pri Vibrasi Ke Tubuh Kita Ke Dada Jadi Bikin Enak Itu Di Dada Terasa Nah sekarang kan Itu yang kedua ya Yang pertama kan Kita Megang ini Terus yang kedua kita Gimana nyamannya kita untuk Menumpu Selaw itu menumpu di badan kita Terus yang ke Tiga yang terakhir ya Bahwa enaknya selaw itu Berbeda dengan biola Kalau selaw itu kita mainin Mainin alat ini Tidak melawan gravitasi Sedangkan kalau biola kan Kita harus melawan gravitasi mainnya Susah lah Hese Angil Itu ya Ini Misalnya gesek dengan melodi Sedih Misalnya Itu Itu yang sedih-sedih Gitu lah Oke ya Maling itu aja Pertemuan kita Di episode kedua Tentang Mengenal selaw lebih dekat ya Nanti Akan kita bahas lagi Lebih detailnya lagi Di episode ketiga Oke Cukup sekian Mohon maaf Kalau banyak kekurangan Dan Jangan lupa Kita harus tetap bahagia ya Dan jangan lupa Makan yang banyak Karena Pura-pura bahagia itu Butuh tenaga Oke Wabila Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam